Ini adalah sperma fisikawan. Keluarkan satu. Kemudian dipompa ke dalam telur seorang insinyur biologi. Sepuluh bulan kemudian. Seorang anak yang memiliki gen superior lahir. Anak-anak tersebut total ada 30 anak. Sejak kecil, anak dibesarkan dan dididik dalam lingkungan tertutup. Mereka yang melakukan kontak dengan mereka harus memakai alat pelindung yang ketat. Agar anak-anak tidak tertular virus. Program pengasuhan dan pendidikan yang begitu rumit. Dengan tujuan agar anak-anak ini nantinya akan dikirim ke planet yang jauh. Karena pada tahun 2063. Bumi kita bukan rumah ideal umat manusia. Richard Alling adalah satu-satunya penduduk bumi yang berinteraksi dengan anak-anak ini. Saat anak-anak berusia 10 tahun. Rencana untuk membiarkan manusia ke dalam alam semesta manusia telah resmi dimulai. Tuan Richard mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya dan naik ke pesawat ruang angkasa. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya Richard akan melihat bumi. Karena perjalanan ini akan bertahan hingga 86 tahun. Dan sampai saat itu, anak-anak sudah dewasa. Dan keturunan mereka akan menjadi warga pertama dari planet baru. Ini baru 10 tahun. Kehidupan anak-anak masih sama. Semua spesialisasi masih sangat teratur. Lihat saja semua anak seperti tidak berjiwa. Tidak peduli apa yang harus lakukan, itu sangat tenang. Terkadang ada sedikit gerakan. Dianggap sesuatu yang baru bagi mereka. Suatu hari, Christopher dan Zack menemukan informasi tersembunyi di sistem pesawat ruang angkasa. Mungkin masih ada rahasia tersembunyi di kapal ini yang tidak mereka ketahui. Malam itu, mereka berdua menyelinap ke ruang kontrol dan mengetahui kebenarannya. Ternyata, air yang katanya membantu pencernaan yang diminum anak-anak setiap hari. Ini sebenarnya obat depresan. Ini akan memperlambat pengguna. Taat dan tidak punya nafsu. Keduanya setelah mengetahui kebenaran. Cukup tuangkan secangkir air obat biru itu. Setelah itu, semuanya berubah. Ketika Christopher melihat temannya berdiri di depan. Perasaan naluriah dalam dirinya bangkit. Dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Dan teman dia Zack baru saja suka gadis ini juga. Dia adalah gadis tercantuk di pesawat luar angkasa ini. Nama dia Selah. Lalu, mereka menjadi tertarik pada kontak fisik. Ketika teman masih tercengang. Kemudian Christopher dan Zack tenggelam dalam perasaan baru mereka. Dua orang berjuang untuk bermain. Sepertinya hidup baru saja dimulai. Suatu hari sensor kapal mengalami masalah. Ketika semua orang sibuk memperbaiki. Kemudian guru Richard membawa Christopher keluar angkasa untuk memperbaiki pesawat ruang angkasa. Tiba-tiba. Semua orang mendengar suara aneh. Di layar kamera, kelompok itu melihat sosok hitam dengan cepat mendekati Richard. Setelah periode goncangan yang intens. Guru Richard kehilangan kesadaran. Sistem pesawat ruang angkasa juga runtuh. Ruang mesin terbakar. Awak di dalam pesawat ruang angkasa bergegas untuk menyelesaikan masalah. Christopher membawa Richard kembali ke pesawat ruang angkasa. Ada luka bakar aneh di tubuh Richard. Setelah pertolongan pertama gagal, Richard pergi selamanya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Ada yang bilang alien. Menggunakan kekuatan tertentu dan menyerang Richard. Pada semua mulai curiga. Tapi sepertinya mereka juga tidak memiliki penjelasan yang lebih meyakinkan. Setelah sistem dibut ulang. Melalui pemungutan suara. Christopher menjadi kapten baru di kapal ini. Dan pesanan pertamanya setelah menjabat. Ini untuk menyelidiki penyebab kematian Tuan Richard. Christopher pergi ke kamar Richard. Lihat selah di sini juga. Jadi mereka berdua menonton video buku harian guru. Bersama-sama untuk mengenang pria ini sebagai ayah mereka yang sama. Tapi mereka tidak tahu bahwa. Tidak ada lagi bimbingan guru Richard. Setiap orang telah menjadi bebas dan tanpa aturan. Abaikan aturannya. Makan tidak hemat. Tidak ada yang mau minum obat lagi. Ketika Christopher menyadari segala sesuatunya menjadi di luar kendali, sudah terlambat. Sekelompok orang dengan pola pikir baru terbentuk dan pemimpinnya adalah Zack. Mereka meninginkan kebebasan dan kesenangan. Dan singkirkan peraturan yang menahan mereka sebelumnya. Semua orang berada di pihak kelompok liberal. Dan tidak banyak orang yang tersisa. Christopher menemukan kartu memori cadangan dari sistem kamera. Berniat untuk terus menyelidiki penyebab kematian Richard. Pada saat ini, seseorang berlari ke koran. Bahwa mereka baru saja pergi. Zack membawanya bersamanya. Pergi ke ruang kamera dan hancurkan semuanya. Sepertinya mereka berniat menyembunyikan sesuatu. Jadi Christopher segera menemukan video kamera pengintai Zack pada saat kejadian. Ternyata itu Zack. Menaikan voltase saat guru Richard sedang memperbaiki saluran listrik. Ini menyebabkan kematian Richard. Ini adalah kasus pembunuhan. Ini adalah kasus pembunuhan. Christopher menemukan kesempatan untuk menampilkan video untuk dilihat semua orang. Kejahatan Zack terungkap di depan semua orang. Semuanya pada kaget. Tapi Zack tampaknya tidak takut. Dia dengan tenang mengamati situasi. Lalu beritahu semua orang untuk tenang. Kemudian gunakan kata-kata manis untuk meyakinkan orang. Zack segera dimanjakan oleh kekuasaan. Dan yang lainnya hanyalah bonekanya. Zack menunjuk seseorang dan mengatakan bahwa orang itu adalah alien. Jadi kelompok itu segera bergegas masuk dan memukuli orang itu. Sampai orang itu meninggal secara tragis. Christopher merasa situasinya tidak baik. Akhirnya melarikan diri untuk saat ini. Masih ada tempat rahasia di kapal yang belum pernah ditemukan. Tempat itu kemungkinan besar akan menjadi harapan baru mereka. Tapi tindakan Christopher terungkap. Zack sudah selangkah lebih maju darinya. Dia membuka pintu ruang rahasia. Ruangan itu penuh dengan peti logam. Di dalam peti ada senjata. Setelah Zack mendapatkan senjatanya. Maka tidak ada yang bisa menghentikan tindakannya yang kurang ajar ini. Christopher dengan cepat ditangkap oleh Zack. Setelah mencoba satu-satu cara ini. Dia memegang pisau kecil di tangannya. Aku ingin bersamamu. Dia melangkah lebih dekat ke Zack. Ketika hanya satu langkah menjauh darinya. Tanpa diduga, Zack tidak memenangkan rencananya. Masih menertawakannya di depan semua orang. Tapi aku tidak ingin bersamamu. Seorang gadis yang marah melangkah keluar. Dia dengan keras mengkritik kejahatan Zack. Seorang pemuda melepaskan tembakan. Gadis itu langsung jatuh. Ternyata senjata di tangannya sangat kuat. Mata Zack berbinar dengan kegembiraan dan nafsu. Christopher mengambil selah dan buru-buru melarikan diri. Lari ke ujung garis pesawat ruang angkasa. Pergi saja dan tutup pintunya. Tapi Zack sekarang seperti iblis yang pasti memegang kemenangan. Dia tidak terburu-buru untuk mengejar mereka. Kemanapun Anda pergi, akan ada kehancuran. Ketika melihat pintu yang terakhir. Mendeteksi pintu yang gelap. Zack lalu mengambil pistolnya. Christopher bergegas maju. Mencoba menarik Zack keluar dari pesawat ruang angkasa dan mati bersamanya. Tapi Christopher gagal dan melayang keluar angkasa sendirian. Zack berjuang untuk merangkak ke pesawat ruang angkasa. Semuanya berakhir. Selah melihat keluar yang sangat gelap. Melihat Christopher masih hidup. Keduanya kembali ke ruang operasi. Nyatakan Zack sudah mati. Tidak lama saat pesawat ruang angkasa kembali jadi normal lagi. Selah menjadi komandan baru pesawat ruang angkasa. Dan kehidupan baru dengan cepat lahir. Anak-anak juga tumbuh dewasa. Anak-anak juga tumbuh menjadi dewasa. Cahaya ada di ujung jalan, jadi jangan pernah putus asa.